Anda kembali menyaksikan buletin Anyu Siang, pemirsa PT Industri Kereta Api atau INKA membeli tabaf atas insiden kecelakaan kereta ringan lintas rel terpadu atau LRT di kawasan Cipayung, Jakarta Tibur. Menurut penajemen PT INKA, sementara penyebab kecelakaan kereta LRT yang sedang di uji coba itu adalah human error. Namun untuk mengetahui penyebab pastinya masih menunggu investigasi dari pihak KNKT. Permintaan maaf tersebut disampaikan Direktur Utama PT INKA, Budino Viantoro, saat berjumpa pers di Padion Senin Sore. Menurut Budi, dugaan sementara penyebab kecelakaan adalah human error, di mana masinis kereta LRT, train set 29 yang usai uji coba menabrak train set 20 yang sedang berhenti atau parkir di kawasan Harjamukti, Cipayung, Jakarta Tibur. Kedua kereta LRT mengalami kerusakan pada bagian kabin dan akan diperbaiki di PT INKA Padion. Sedangkan masinis mengalami luka-luka dan sudah mendapatkan perawatan medis. Untuk mengetahui penyebab pastinya kecelakaan tersebut, PT INKA masih menunggu penyelidikan oleh KNKT yang akan memeriksa alat train control monitoring system atau TCMS. Indikasi awal ini masinis pada saat langsir tahun coba. Karena ini kan memang proses pengujian, proses pengujian LRT yang memang sekarang sudah bersesai sebetulnya, bersesai untuk pengujian dinamis di antara dua season itu. Seperti diketahui, kereta lintas rel terpadu atau LRT Jampo-Depek jurusan Cibubur-Ciracas tabrakan saat tahap uji coba di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Tepatnya di atas tol Jagorawi, kilometer 12.600. Akibat kejadian tersebut, kedua kereta mengalami kerusakan pada bagian kerbong depan. Sejumlah saksi mata sempat mendengar suara dan tuman yang cukup keras di sekitar lokasi. Saat kejadian, tidak ada penumpang di dalam LRT. Sementara Pasini siap mengoperasikan LRT, mengalami luka ringan, dan dilarikan ke rumah sakit Melia Cibubur. Hingga kini, dua LRT Jampo-Depek yang mengalami kecelakaan masih berada di atas rel dan belum dievakuasi. Dari Madiun dan Jakarta, Tim Liputan, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!